hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau bikin pluk pluk solder guys pluk solder itu adalah cairan perakat untuk kita menyaldar di bagian-bagian yang sulit seperti baterai ini seperti ini kan susah ya untuk nempelnya bahkan bisa kita untuk nyaladarnya di besi guys dengan cairan pluk itu caranya oke yang pertama bahan-bahan itu ini ya guys baterai bekas sama ini pixel Oke yang pertama kita ambil bagian dalam dari baterai ini ya kita siapin tempatnya dulu untuk membongkar baterai ini Oke kita siapkan wadahnya biar enggak berantakan biar bersih kita buka dulu bagian baterainya selamat menikmati selamat menikmati kita buka terus hati-hati guys ini tajam ya besi dari baterainya nah yang kita ambil itu ini guys luar dari baterai yang berwarna ini ini yang kita ambilnya kita buka lagi kita buka terus guys kita keluarin isi arangnya yang di dalam oke udah kebuka guys kita buka dengan perlahan oke 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 nah ini dia guys lempengan inilah nanti yang kita akan menjadikan pluknya kita bersihin dulu guys oke guys udah bersih kayak gini hasilnya jadi ini nanti yang kita gunain untuk bikin pluknya kita campur sama pisau nanti di dalam woda oke ini cukup kalau ini dapatnya sedikit aja guys kita mau tambah kita mau ambil dari yang ini lagi oke oke kita akan mongkar lagi kayak yang pertama tadi nah ini guys ini dari dua baterai oke guys jadi tipsnya buat kalian yang punya baterai shock ya yang masih baru saya rekomendasiin pakai yang itu ya kalo ini baterainya udah lama guys jadi hasilnya kayak gini nih tipis banget guys jadi kalau ada baterai yang baru habis mati baterai jam bagusnya yang baru itu gunain guys biar timah ini nya lebih mantep ya nggak putus-putus kayak gini oke lanjut guys kita tinggal campurin dengan pikselnya oke sebelumnya siapin botol oke kalian masukin ini timah dari baterainya kecilin dulu guys biar gampang hancurnya oke kita tinggal tambahin piksel tambahin secukupnya guys sampai dia tergenang oke kayak gini guys hasilnya kita diamin dulu selama sekitar setengah jam atau 15 menit sampai 5 baterai tadi benar-benar larut ya guys oke kita tunggu dulu guys oke ini dia guys cairannya kurang lebih ini sekitar udah satu jam guys jadi tadi karena kita nggak potong kecil-kecil jadi lambat guys pengurayan nya tapi ini sudah bisa dipakai yang bagus itu sampai buih ini sampai hilang ya guys ya kalau buih ini masih ada itu tandanya masih dia masih bekerja untuk mengurai timah baterai tadi tapi ini sudah bisa dipakai oke oke ini dia guys ini bekas besi bekas baterai tadi kita coba kesini oke kita coba di sini ya untuk menyolder besi yang biasanya kan kalau tanpa plug itu susah banget menempelnya oke oke ini dia kita pakai ketembat kita oles bagian yang pengen kita solder oke oke ini dia guys ini yang kita solder ini juga tadi sudah saya solder nah ini yang pertama tadi ini sangat kuat banget guys bahkan di pakai tangan gini susah banget dan ini dia ini ya baterai baterai ini biasanya kan susah ini nih untuk disoldernya kalau tanpa plug kita cobain pakai plug pakai tangan gini langsung nempel dengan kuat oke kita solder oke tunggu dia dingin dulu oke udah dingin guys langsung nempel guys keliatan ya nah oke nah masih belum kuat guys kita coba lagi ini karena plugnya masih belum cukup jadi ya guys ya karena dia masih mengurai oke oke udah kita cobain dengan dengan plug yang cukup banyak nah ini dia guys hasilnya kuat banget guys ini dia udah jadi kita cobain pakai ini ya pakai tang tangan kita akan pakai tangan pun susah udah guys oke jadi percobaan kita pakai plug ini berhasil guys ini plug ini bisa kita simpan kalau kita pakai nanti kalau kita butuhin kita mau pakai kita bisa simpan bisa disimpan di botol di botol ya di botol kaca yang bagusnya itu guys oke semoga bermanfaat guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh